Selamat menikmati Dari satu peristiwa yang Allah nyatakan dalam firmanya untuk kita Segala perbuatan yang merusak kehidupan orang lain Tidak berkenan di hadapan Allah Segala sesuatu yang dilakukan dengan kesombongan dan kekuasaan Pada akhirnya akan mengalami kehancuran Itulah yang dialami oleh Herodes Dia bertindak Dia menyatakan apa yang dia mau lakukan Dan dia menunjukkan kuasanya Ketika dia berpidato Semua orang mengatakan itulah yang disampaikannya adalah suara Allah Bukan suara manusia Allah tidak pernah menghandaki kita Menjalani kehidupan ini Dengan melakukan perbuatan jahat Untuk orang lain Allah juga tidak menghandaki kita Untuk menjalani kehidupan ini dengan kesombongan Sekalipun Kita mungkin memiliki kelebihan Kekuasaan dan kekuatan Yang ada di dalam kehidupan kita Allah selalu mengajarkan kita Untuk menjalani hidup ini Dengan mengandalkan kekuasaan dan kekuatan Allah Apapun yang dialami oleh kita Allah mampu untuk mengembaskan kita Allah mampu memberikan bagi kita yang terbaik menurut kehendak Allah Seperti hambanya Petrus Ketika ia Dibebaskan Allah Dikeluarkan oleh Allah dari penjara Dia tidak ditinggalkan oleh Allah Allah melindunginya Allah menjaga nyawanya Dan Allah menjaga kehidupannya Biar dalam renungan ini Kita selalu dikuatkan Bahwa hidup yang diberkati Hidup yang dilindungi Hidup yang dipelihara oleh Allah Kita belajar untuk selalu Mengandalkan Allah Menundukkan diri kita Di bawah kuasa Allah Agar kita boleh melihat Allah selalu berkuasa Dalam kehidupan kita Dan menunjukkan kebaikan-kebaikannya Untuk kita jelani Dalam hidup ini Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton!